Kita ikuti informasi yang pertama, harga minyak goreng kemasan di Kabupaten Madiun masih tinggi. Bahkan dari tingkat distributor, minyak goreng kemasan menghentikan sementara pendistribusian. Hal tersebut diketahui saat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro menggelar sidak monitoring harga. Seperti di pasar tradisional Pagotan, harga minyak kemasan masih di harga Rp18.500 hingga Rp19.500 per liter. Sedangkan harga minyak curah di harga Rp18.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, sejak beberapa hari lalu, distributor minyak kemasan menghentikan pendistribusian minyak. Hal ini akibat kebijakan pemerintah menyamakan harga minyak goreng dengan satu harga, yaitu Rp14.000 per liternya. Selain itu, dampak kebijakan pemerintah pusat menyebabkan penjualan minyak goreng menurun drastis. Sekarang bu ya? Kalau untuk harganya sendiri? Rp18.000. Tidak ada penurunan bu ya? Kalau harganya bu ya? Kemarin kan tak komplain. Pembeli mintanya Rp14.000 gimana ini cik? Itu yang Rp14.000 punya anak Pak Menteri. Ini belum ada cip suci dari Pak Menteri gitu, katanya. Kalau untuk harga minyak goreng diri, di toko ibu dijual berapa, Pak? Dari harga berapa? Rp18.500. Sampai? Ya, paling tinggi Rp18.500. Dengan harga minyak tinggi ini, menurut kamu gimana ini, Mas, lakukan jual? Ya, sedikit. Sedikit aja, Pak. Beratkan, Pak. Beratkan. Kalau biasanya beli minyak itu berapa, Mas? Dulu Rp165.000, Pak. Sekarang? Sekarang Rp215.000, Rp210.000. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro, Tony Eko, mengatakan, saat ini kondisi harga minyak goreng di Kabupaten Madiun masih belum satu harga. Meski sejumlah ritel sudah menyesuaikan harga sesuai instruksi Menteri Perdagangan, namun para pedagang di pasar tradisional masih menggunakan harga lama, termasuk menghabiskan stok minyak lama. Kondisi kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait stok minyak goreng, pasca kebijakan pemerintah pusat untuk satu harga minyak goreng menjadi Rp14.000. Kemudian dari pantauan di pasar ini, Pak? Untuk pasar pagutan, sementara di toko-toko masih harga lama, karena mereka masih memiliki stok minyak goreng yang lama, tentunya masih perlu penyesuaian. Para pedagang berharap harga minyak goreng di Kabupaten Madiun segera stabil dan normal kembali, agar penjualan minyak goreng di pasaran dapat satu harga.